Hanya dalam beberapa hari, berita tentang kelas Master Mutaito langsung mengejutkan semua orang di kota tirani. Bahkan para naga di kota virtual lainnya pernah mendengarnya. Yang mengejutkan Siaping adalah sebagian besar naga raksasa sebenarnya memilih kursus lanjutan yang menelan biaya 100 ribu kristal naga. Hanya sebagian kecil, atau bahkan segelintir naga malang, yang memilih kursus yang berharga 10 ribu kristal naga atau 30 ribu kristal naga. Jelas sekali, naga-naga ini juga tahu bahwa Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka tentang keinginan mereka untuk maju ke alam abadi. Karena mereka memiliki kesempatan ini, tentu saja mereka akan membayar kursus lanjutan, jika tidak, apa yang akan mereka lakukan jika tidak dapat menerobos. Mereka tidak akan kehilangan kesempatan untuk menerobos ke alam abadi hanya karena keuntungan sesaat. Selama mereka bisa menerobos ke alam abadi, 100 ribu kristal naga bukanlah apa-apa. Mereka mengetahui hal ini dengan sangat baik. Seolah-olah orang biasa punya kesempatan untuk membayar 100 ribu kristal naga, mereka pasti bisa masuk ke Universitas Peking, Universitas Singhua, Universitas Harvard, dan Universitas Cambridge. Karena itu, hanya dalam beberapa hari, lebih dari 10 ribu naga bencana guntur telah mendaftar, dan jumlah biaya kuliahnya telah mencapai level 1 miliar kristal naga. Jika uang sebanyak ini disebarkan, itu hanya akan menakuti naga yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan untuk naga suci, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Saat itu, benteng Black Queen telah merampok entah berapa tahun, dan total kekayaan bersih mereka mungkin tidak sebanyak ini. Ini cukup untuk membuat naga suci yang tak terhitung jumlahnya iri. Sayangnya, Xia Ping sangat pandai menyimpan rahasia. Dia tidak akan membiarkan naga lain tahu bahwa dia telah mendapatkan begitu banyak kristal naga. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak naga suci yang menginginkannya? Ini pembohong super. Ye mengyaw terdiam saat melihat adegan ini. Dia sepenuhnya yakin dengan pembohong super ini, Xia Ping. Dia memang pembohong super alami, dan sekarang dia bahkan telah menipu kepala naga. Sejujurnya, meskipun penipuan seperti itu muncul di alam semesta manusia, banyak orang akan tertipu, tanpa kecuali. Itu karena itu terlalu menipu. Pertama-tama, itu adalah bantuan 100% untuk menerobos ke alam abadi. Begitu kalimat ini keluar, mereka yang telah terjebak di alam bencana guntur demi Tuhan tahu berapa lama mereka akan berkumpul di sini. Meskipun mereka tahu ini mungkin penipuan, mereka tetap ingin mencobanya. Sama seperti pasien kanker, mereka jelas tahu bahwa dokter ajaib yang bisa menyembuhkan kanker itu palsu, namun mereka tetap percaya bahwa itu mungkin benar, meski kemungkinannya hanya satu dalam satu miliar. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Tunggu kematian. Demikian pula, bahkan jika naga pembalasan guntur terus berkultivasi, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menerobos. Kalau begitu, mereka sebaiknya mencobanya. Yang terpenting, klausul kedua sebenarnya adalah pengembalian uang 100% jika dia gagal. Ini hanyalah penipuan. Sekelompok naga bersorak gembira, berpikir bahwa mereka tidak akan kalah. Namun, jika dia memikirkannya dengan serius, meskipun dia membutuhkan waktu 20 tahun untuk mengembalikan semua uangnya, bagaimana jika bajingan ini melarikan diri dengan membawa uang tersebut? Dalam dua tahun, para naga mungkin akan kehilangan segalanya. Mundur 10 ribu langkah, siaping tidak perlu berlari sama sekali. Ini karena setelah dia memperoleh kristal naga ini, dia dapat menggunakannya untuk melakukan investasi lain dan mengumpulkan bunga, menghasilkan uang terus-menerus. Rasanya seperti mendapatkan pinjaman tanpa bunga selama 20 tahun. Tidak peduli bagaimana Anda menyimpannya di bank, Anda tetap bisa memperoleh bunga. Jadi bagaimana jika dia mengembalikan semua uangnya setelah 20 tahun? Uangnya saja sudah menjadi keuntungan besar baginya. Penipu apa? Ini bisnis, kamu dan aku bersedia. Siaping berkata sembarangan, ini seperti idola. Para penggemar jelas tahu bahwa mereka tidak bisa mendapatkannya, tetapi mereka masih bersedia memberi. Saya memberi mereka harapan, dan mereka memberi saya uang. Ini sangat adil. Saya sebenarnya tidak menjual pengalaman seni bela diri sebagai seorang guru, melainkan saya menjual mimpi. Apakah Anda mengerti? Mimpi pantatku. Ye mengyawa memandang siaping dengan jijik. Ini adalah sesuatu yang hanya dikatakan oleh seorang penipu. Hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Bajingan ini bahkan tidak bisa mempercayai satu tanda baca pun. Itu semua palsu. Untungnya, dia sudah lama mengetahui warna asli bajingan ini. Kalau tidak, dia akan tertipu dan rela menawarkan uang. Namun, meskipun kursus ini palsu, kamu tetap harus benar-benar membuka kelas kan? Jika tidak, kamu akan langsung terekspos. Bagaimana rencanamu untuk mengajari naga-naga itu? Ye mengyawa bertanya. Ini sederhana. Saya sudah menyiapkan rencana budidaya. Siaping melambaikan tangannya dan segera mengeluarkan serangkaian rencana. Ini. Ye mengyawa melihatnya dan langsung tercengang. Tercengang tidak cukup untuk menggambarkan keadaannya yang terheran-heran saat ini. Rencana latihan harian, 100 ribu push-up, 100 ribu sit-up, 100 ribu skuad, dan lari angkat beban 100 ribu kilometer setiap hari. Siaping, bukankah kamu omong kosong? Rencana omong kosong macam apa ini? Bagaimana orang bisa mempercayai hal ini? Apakah kamu tidak takut dicabik-cabik oleh naga yang marah? Ye mengyawa tercengang. Dia merasa rencana pelatihan ini terlalu biasa. Itu sangat biasa hingga membuat rambutnya berdiri tegak. Ahli alam bencana guntur manapun dapat dengan mudah melakukan ini. Atau dengan kata lain, naga bencana guntur yang tidak bisa melakukannya adalah seorang idiot. Ini bukan omong kosong asteristing. Hal biasa, jika bertahan lama, maka itu tidak akan biasa. Siaping berkata dengan percaya diri, pada awalnya, mereka mungkin tidak percaya, dan bahkan skeptis. Tapi itu tidak masalah. Setelah jangka waktu tertentu, saya akan menemukan seseorang untuk membantu saya. Saya akan mengatakan itu karena dia mengalami masa-masa sulit. Selama periode pelatihan, dia mencapai alam abadi. Kamu masih ingin mencari seseorang untuk membantumu? Ye mengyawa tercengang. Bajingan ini benar-benar punya serangkaian rencana tindak lanjut. Tentu saja saya harus mencari seseorang untuk membantu saya. Jika tidak, bagaimana saya bisa menarik naga lainnya dan mencapai tujuan kecil yaitu menghasilkan 100 miliar kristal naga? Siaping berkata sembarangan. Pada saat itu, dia akan menemukan naga budidaya dan memberinya buah abadi untuk membantunya mencapai alam abadi. Tidak sulit membayangkan naga bencana guntur akan berterima kasih dan membantunya menyebarkan berita kemana-mana. Ini juga akan menjadi efek demonstrasi yang sangat besar, menggoda naga bencana guntur lainnya seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam. Tentu saja, buah abadi tidaklah murah. Tapi untuk mendapatkan 100 miliar kristal naga, itu sepadan. Inilah yang disebut, kamu tidak dapat menangkap serigala tanpa mengorbankan anak. Jika seseorang ingin menghasilkan uang, mereka memerlukan investasi awal. Ini baru kursus dasarkan. Bagaimana dengan kursus menengah dan kursus lanjutan? Ye Mengyao bertanya. Sangat sederhana. Kursus tingkat menengah akan memiliki beban pelatihan tiga kali lipat, dan kursus lanjutan akan memiliki beban pelatihan sepuluh kali lipat. Hal ini meningkatkan beban pelatihan dan harga. Siaping mengulurkan jarinya. Pembohong sialan. Melihat Siaping tanpa berkata-kata, Ye Mengyao hanya bisa mengeluarkan kalimat ini setelah menahannya untuk waktu yang lama. Dia bisa membayangkan betapa sedihnya naga-naga itu. Mereka telah menghabiskan 100 ribu kristal naga untuk membeli kursus seni bela diri, tapi itu tidak ada bedanya dengan kursus lanjutan. Jika naga-naga itu mengetahui hal ini, mereka pasti akan memuntahkan tiga liter darah. Ini sungguh keterlaluan. 2.442 Segera, para naga yang membeli kursus lanjutan menerima rencana pelatihan harian yang dikirim oleh Siaping. Mereka tidak sabar untuk menontonnya, namun mereka langsung tercengang karena rencananya sungguh tidak terbayangkan. Itu sangat sederhana sehingga membuat rambut mereka berdiri tegak. Mereka langsung merasa seperti telah ditipu. Rencana omong kosong macam apa ini? Setiap hari, 100 ribu push up, 100 ribu sitap, 100 ribu skuat, lari beban 100 ribu kilometer, naga manapun bisa melakukannya, dan kamu bilang bahwa ini adalah rencana pelatihan untuk menerobos menuju keabadian, bukankah ini omong kosong? Seekor naga langsung mengutuk, rasanya seperti ditipu, menghabiskan 100 ribu kristal naga untuk membeli rencana seperti itu, lebih baik melemparkan kristal naga ke dalam air, setidaknya bisa mendengar suaranya. Ya, lelucon macam apa ini? Melakukan pelatihan semacam ini dapat meningkatkan keabadian, maka seluruh dunia akan penuh dengan naga abadi, apakah Tuan Mutaito ini membodohi kita? Banyak naga yang merasa tertipu, itu hanyalah kemarahan. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah kubilang, rencana seperti ini tidak bisa menipu para naga, itu akan segera terungkap. Ye Mengyao juga melihat sekelompok naga melonjak, sepertinya mereka ingin pergi ke pintu mereka untuk meminta pengembalian dana. Dia merasa bahwa dia dan Siaping mungkin sudah mati, mungkin mereka akan dikejar oleh puluhan ribu naga kemana-mana, datang ke rumah mereka untuk menagih hutang. Diam. Pada saat ini, Siaping berdiri, dan mengambil inisiatif, kalian tahu apa-apa, tahukah Anda mengapa Anda tidak bisa berpromosi menjadi abadi. Jelas sekali, kekuatan sihir dan roh Anda telah mencapai kondisi puncak, tetapi ada kendala berat yang menghalangi Anda untuk maju ke keabadian. Sekian lama saya belajar, dan akhirnya paham, itu karena kebugaran jasmani Anda tidak cukup, sama sekali tidak cukup, tidak sesuai dengan kekuatan gaib dan jiwa Anda. Hanya ketika jiwa, kekuatan sihir, dan tubuh bersatu, mencapai kondisi keseimbangan sempurna, Anda dapat memiliki kesempatan untuk bertransformasi di puncak, dan maju ke keabadian. Ini, ini. Ketika para naga mendengar ini, mereka langsung tercengang, seolah-olah mereka telah tercerahkan, sepertinya mereka juga mulai merasa bahwa perkataan guru Mutaito agak masuk akal, mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Alasan mengapa saya menyusun rencana pelatihan dasar ini adalah karena saya berharap Anda dapat memperhatikan dasar-dasar Anda dan melatih tubuh Anda hingga menjadi seperti arhat fajra. Siaping membuat ekspresi sedih, sejujurnya, kami para naga memang sangat berbakat, jauh melebihi semua ras lain di alam semesta. Tapi mengapa hanya ada sedikit naga abadi? Itu karena kami terlalu mengandalkan bakat bawaan ras naga dan mengabaikan pelatihan dan pengembangan tubuh kita secara maksimal, berpikir bahwa kita dapat mengandalkan bakat bawaan kita untuk menekan segalanya. Namun kenyataannya tidak seperti ini. Di alam semesta ini, ada ras dengan bakat lemah, entah berapa kali lebih lemah dari kita para naga. Namun, mereka tetap mengandalkan upaya mereka sendiri untuk memurnikan diri hingga batasnya, bertahan antara hidup dan mati, sehingga menjadi abadi. Beberapa bahkan dapat mengembangkan jalur bela diri ke tingkat yang jauh melampaui kebanyakan naga. Karena makhluk lemah ini bisa melakukannya, mengapa para wim, yang bahkan lebih berbakat, tidak bisa melakukan hal yang sama? Katakan padaku, mengapa ini terjadi? Mendengar ini, para naga ini hanya tercengang dan tak bisa berkata-kata. Memang benar, seperti yang dikatakan guru Mutaito, ras-ras lemah di alam semesta seperti ikan mas yang menyeberangi sungai. Dibandingkan dengan klan naga mereka, bakat mereka jauh lebih buruk. Tapi ras ini masih bisa melahirkan makhluk abadi. Sedangkan bagi mereka, mereka hanya bisa terjebak dalam kemacetan ini. Apakah karena bakat bawaan mereka? Tidak, bakat bawaan para wim lebih tinggi dari ras lainnya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Apakah karena sumber daya budidaya? Tidak, apakah ada lingkungan budidaya yang lebih baik daripada alam naga di alam semesta ini? Kalau begitu, kenapa ini bisa terjadi? Bakat bawaan mereka tinggi, dan mereka memiliki sumber daya yang cukup, tetapi mereka tetap tidak bisa menjadi abadi. Mengapa? Itu tidak masuk akal sama sekali. Wim bukanlah sampah. Banyak wim yang mau tidak mau mengepalkan tangan mereka. Hati mereka terguncang. Pada saat ini, Ye Mengyao, yang berada di samping mereka, juga melihat pemandangan ini. Dia hanya tercengang. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Mulut bajingan ini bahkan lebih kuat dari orang suci yang tak terkalahkan. Hanya beberapa kata dan para wim ini tercengang. Aku akan memberitahumu alasannya. Itu karena kamu kurang pelatihan dan dasar seni bela diri. Siaping berteriak ketika cahaya mengerikan melintas di matanya, seolah dia bisa menembus kehampaan. Dia memancarkan aura Grandmaster Marsial Dao. Awal dari segala sesuatu di alam Marsial Dao adalah fondasinya. Seperti kata pepatah, sebuah gedung tinggi dibangun dari tanah. Jika fondasinya tidak stabil, tidak peduli seberapa tinggi, seberapa besar, atau seberapa cepat bangunan itu, cepat atau lambat akan runtuh. Juga karena tidak memperhatikan alas bedak, makan dan minum seharian, tidur setelah makan, makan setelah tidur. Jika Anda masih bisa mencapai keabadian seperti ini, lalu siapa yang tidak bisa? Mengandalkan bakat bawaan para wim, Anda dapat melewati hari-hari Anda dengan berbaring hingga ke alam petir. Namun jika ingin mencapai keabadian, Anda hanya bisa bermimpi. Dengan Pak, seorang wim berbaring di tanah dan berseru, Tuhan, saya salah. Saya benar-benar salah. Baru hari ini saya menyadari betapa salahnya saya. Itu benar, mengandalkan bakat bawaan para wim, kami tidur sampai ke alam petir. Kami tidak pernah bekerja keras. Tuhan benar, bakat bawaan tidak bisa digunakan sebagai makanan. Saya tidak menyangka rencana pelatihan guru begitu mendalam. Ini pada dasarnya mencerahkan kita dari akarnya. Mendengarkan kata-kata guru lebih baik daripada membaca buku selama 10 tahun. Sepertinya saya telah tercerahkan. Kami pasti akan berlatih dengan ketat sesuai dengan rencana ini. Kami tidak akan pernah mengecewakan harapan guru. Satu demi satu, para wim yakin. Mereka juga merasa perkataan guru Mutaito terlalu masuk akal. Itu sungguh sempurna. Mereka tidak menemukan kekurangan sama sekali. Jangan melihat rencana pelatihan ini sesederhana kelihatannya. Dao yang agung itu sederhana. Seringkali, menerobos kemacetan jalur perang tidak terletak pada prinsip-prinsip panjang tersebut, namun pada teori-teori yang sangat sederhana. Tidur sampai ke alam petir. Mendengar ini, mulut siaping bergerak-gerak. Bakat bawaan para wim ini benar-benar membuat orang iri. Manusia biasa yang ingin mencapai alam petir harus melalui 9981 kesengsaraan. Tidak diketahui berapa banyak pertarungan hidup dan mati serta bahaya yang harus mereka lalui. Apalagi mereka belum tentu bisa maju. Ini pada dasarnya adalah pencapaian puncak manusia. Tapi wim ini bagus. Mereka hanya makan dan tidur sepanjang hari. Tidur dan kemudian makan, mereka dapat dengan mudah maju ke alam petir. Ini sungguh menyebalkan. Keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Yah, karena kamu tahu arti mendalam dari rencana dasarku, pergilah dan latihlah. Ingatlah untuk melunakkan tubuhmu hingga ekstrim. Capai titik di mana kamu tidak bisa maju lagi. Saat itulah kamu akan mencapai keabadian. Jika kamu tidak dapat mencapainya, jangan kembali menemuiku. Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, memperlihatkan sikap seorang Master Dao bela diri. 2443 Tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Pelajaran seni bela diri Siaping masih berlangsung. Karena dia adalah juara kompetisi pencaksilat, dia sangat terkenal. Naga yang tak terhitung jumlahnya datang dari kota lain untuk membeli pelajarannya. Hingga hari ini, mereka telah menjual hingga 10 miliar kristal naga. Jika jumlah ini disebarkan, banyak naga yang akan ketakutan. Bahkan total kekayaan seekor naga yang telah mencapai alam kuno abadi mungkin tidak sebanyak itu. Tapi sekarang, semakin sedikit naga yang datang untuk membeli pelajarannya. Lagi pula, hanya sedikit naga yang memiliki kekayaan seperti ini. Terlebih lagi, ketenarannya hanya mencakup beberapa kota terdekat, bukan seluruh dunia naga. Bagaimanapun, dunia naga terlalu besar. Bahkan dengan jaringan virtual yang dapat memperpendek jarak, masih sulit untuk berkomunikasi satu sama lain. Itu seperti bumi di kehidupan sebelumnya. Meski sudah memasuki era jaringan, namun jarang sekali orang yang memperhatikan berita dari negara lain, seperti Kamboja, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan lain sebagainya. Belum lagi berita dari negara-negara jauh seperti Afrika. Sepertinya sudah waktunya menambahkan bahan bakar ke dalam api dan merangsang penjualan. Siaping menyentuh dagunya, dia memutuskan untuk memulai rencana dukungan. Dia meminta Ye Mengyau untuk berpura-pura menjadi naga bencana guntur yang menghadiri pelajarannya, dan setelah pelatihannya, dia telah mencapai alam abadi. Dia percaya bahwa dengan dukungan ini, contoh ini pasti akan menarik lebih banyak naga untuk membeli pelajarannya, mempercepat tujuan kecil untuk menghasilkan seratus miliar kristal naga. Keesokan harinya, sebuah berita menyebar seperti api ke seluruh kota naga tirani. Hal itu tidak dapat dihentikan. Ya Tuhan, apakah kamu mendengarnya? Naga bencana guntur yang mengikuti pelajaran kompetisi seni bela diri Master Mutaito tampaknya telah mencapai alam abadi. Beberapa naga menyebarkan berita tersebut. Tidak mungkinkan, apakah kursus bela diri yang sangat mahal itu dikatakan penipuan sampai mati. Seekor naga benar-benar menerobos alam abadi. Bagaimana mungkin? Itu benar, naga itu telah keluar dan mengatakannya. Sepertinya itu adalah naga betina. Dia bahkan mengadakan konferensi pers. Berita itu telah menyebar ke seluruh kota tirani. Cepat, ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Naga yang tak terhitung jumlahnya terkejut ketika mendengar berita itu. Mereka semua pergi untuk menonton pertunjukan. Saat ini, di konferensi pers, Ye mengyaw dan siaping berdiri di podium. Di bawah mereka, sejumlah besar naga dari kota Balong telah muncul. Mereka semua datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Bolehkah saya tahu jika Anda berhasil maju ke alam sempiternal setelah mengikuti pelajaran guru Mutaito? Seekor naga bertanya dengan penuh semangat. Ya, Ye mengyaw sangat cemberut. Dia dipaksa oleh siaping untuk menjadi kambing hitam, tapi dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya di bawah atap. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan siaping. Bagaimanapun, semua orang berada di perahu yang sama. Aku awalnya adalah naga betina biasa yang tidak memiliki bakat. Yang kulakukan hanyalah makan dan tidur sepanjang hari. Aku bahkan tidak punya pacar. Aku sudah melajang sejak aku masih dalam kandungan ibuku. Aku seorang yang sangat gagal. Naga. Ye mengyaw membacakan kalimat yang ditulis siaping untuknya. Meskipun dia sangat cemberut, dia tetap membacanya dengan antusias. Saya dulu dipandang rendah oleh keluarga saya, oleh teman sekelas saya, oleh guru saya. Mereka mengira kehidupan naga saya adalah sebuah kegagalan. Saya bahkan berpikir bahwa hidup saya adalah sebuah kegagalan. Aku bahkan tidak bisa menemukan pacar. Karena tidak ada naga jantan yang menyukai naga betina tak berguna sepertiku. Tapi sejak saya bertemu Master Mutaito, dia hanyalah cahaya terang dalam kehidupan naga hitam saya. Dia menunjukkan kepadaku jalan ke depan, menerangi masa depanku, dan aku juga memperoleh keberanian yang tak terhingga. Karena saya mengikuti kursus pelatihan Master Mutaito, saya mendapat kesempatan untuk mengubah nasib saya dan mengubah kehidupan naga saya. Tanpa guru Mutaito, tidak akan ada saya. Jadi saya sangat berterima kasih padanya dan leluhurnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menatap siaping dengan tatapan mematikan. Apa yang sedang terjadi? Pria tak tahu malu ini bahkan bisa menulis kata-kata seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak baik sama sekali. Tapi sekarang dia diawasi oleh puluhan ribu orang, dia tidak bisa menunjukkan emosi seperti itu. Dia hanya bisa terus tersenyum. Saat ini, ia hanya berharap konferensi pers ini bisa berakhir secepatnya. Meskipun ia mengyawa merasa kata-kata ini sangat melodramatis, tetapi ketika naga lain mendengarnya, berbeda. Yang mereka dengar adalah darah panas. Apa yang mereka dengar adalah serangan balik dari naga yang gagal terhadap naga yang sukses. Apa yang mereka dengar adalah harapan. Hei, 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 kamu terlalu sopan. Ini semua yang harus aku lakukan sebagai guru. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memperlihatkan ekspresi sederhana. Sebenarnya, membeli kursus saya memiliki efek seperti itu. Ada manfaatnya. Jika Anda tidak mendapatkan tiga per tiga, Anda tidak akan berani pergi ke Liangshan. Jika tidak, Anda dapat menjualnya dengan harga tinggi seratus ribu kristal naga. Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Ini kursus saya. Dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa ini adalah hal yang biasa. Tidak ada apa-apanya. Mulut ia mengyawa tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Wajah orang ini bahkan lebih tebal dari tembok kota. Tidak mungkin. Kursus ini benar-benar nyata. Benar-benar dapat membuat retribusi guntur maju menjadi abadi. Ya Tuhan, sudah berapa lama sejak awal? Baru tiga bulan, dan aku benar-benar bisa maju ke keabadian. Bahkan kapal terbang pun tidak bisa secepat ini. Awalnya, saya pikir seratus ribu kristal naga itu terlalu mahal. Itu hanya jumlah yang sangat besar. Saya tidak sanggup membayarnya. Jika itu benar-benar dapat membuat saya maju ke keabadian, saya bahkan akan menjual panci dan wajan saya. Untuk berpartisipasi. Ya, ini adalah kesempatan besar untuk mengubah hidup seekor naga. Begitu kamu maju ke keabadian, semua kerabat dan temanmu yang meremehkanmu akan segera melihatmu dari sudut pandang berbeda dan menyanjungmu. Itu benar. Tidak masalah meskipun kehidupan nagamu sebelumnya gagal. Begitu kamu berhasil, segalanya sebelumnya akan lenyap. Anda akan menjadi naga abadi. Banyak naga yang sangat bersemangat. Mereka semua sangat fanatik. Beberapa naga yang mengikuti kursus Master Mutaito juga sangat bersemangat saat melihat konferensi pers ini. Sejujurnya, setelah tiga bulan pelatihan, mereka sedikit lelah. Mereka bahkan mulai ragu apakah kursus ini nyata atau tidak, dan efektif. Tapi sekarang, kemunculan Ye mengyau tiba-tiba membuat mereka tertembak. Ini adalah efek dari seorang panutan. Namun ada juga beberapa naga yang ragu, apakah itu asli atau palsu. Dia bisa maju ke keabadian dalam waktu kurang dari tiga bulan. Jangan bilang dia menemukan naga abadi di suatu tempat. Bagaimana pembalasan petir bisa berkembang menjadi abadi begitu cepat? Ini sungguh aneh. Sejak kapan pembalasan petir menjadi abadi menjadi begitu sederhana? Itu benar. Jika sesederhana itu, dunia naga pasti sudah penuh dengan naga abadi. Beberapa naga merasa skeptis. Mereka selalu meragukan perkataan Ye mengyau dan Xiaoping. Mereka merasa hal ini sangat aneh. Ada sesuatu yang mencurigakan di mana-mana. 2.444 Sepertinya masih banyak naga yang tidak mempercayainya. Xiaoping menyentuh dagunya. Setelah konferensi, banyak naga yang tertarik untuk membeli kursus tersebut. Tetapi kursus tersebut tidak sepopuler yang dia bayangkan. Beberapa naga masih skeptis tentang masalah ini dan tidak percaya bahwa Xiaoping bisa melakukan hal seperti itu. Namun, ini juga sesuai ekspektasinya, karena ini baru permulaan. Itu adalah titik awal dari rencana untuk memberikan persiapan psikologis kepada beberapa naga. Aku masih perlu menemukan naga tingkat retribusi yang semua orang kenal, lalu diam-diam membantunya menjadi abadi. Hanya dengan begitu naga itu bisa menimbulkan sensasi yang luar biasa. Xiaoping menyipitkan matanya. Naga tingkat retribusi ini harus memenuhi tiga karakteristik. Ciri pertama adalah harus menjadi nama rumah tangga. Itu pasti jenis yang familiar bagi banyak naga, sehingga orang tidak akan mengira ini adalah hal yang tiba-tiba dan pihak lain itu palsu. Itu harus sangat kredibel. Ciri kedua adalah pasti sampah. Jika bakatnya sangat bagus, maka menerobos adalah hal yang wajar. Namun, jika bakatnya adalah sampah, maka menerobos menuju keabadian akan menjadi sensasi yang luar biasa. Misalnya, bukanlah masalah besar bagi siswa dengan prestasi akademik yang baik untuk diterima di Universitas Singhua. Ini adalah hal yang biasa. Namun, beberapa gangster dengan prestasi akademis yang buruk atau bahkan nilai nol diterima di Universitas Singhua. Hal ini sangat mengejutkan. Ini adalah sesuatu yang mungkin menjadi berita. Ciri ketiga adalah seseorang harus percaya bahwa metode pelatihan guru Mutaito adalah nyata dan berlatih keras. Hanya dengan demikian pihak lain akan berpikir bahwa itu adalah kontribusi guru Mutaito dan bersedia membantu mempromosikannya. Hanya dengan begitu keefektifan metode pelatihan dapat dibuktikan, dan lebih banyak naga yang tertarik. Daris Naga Bumi Siaping mencari semua informasi, dan setelah penyaringan terus-menerus, dia akhirnya menemukan seekor naga yang memenuhi semua persyaratan, dan itu adalah Naga Bumi Daris. Berbicara tentang Naga Bumi Daris, dia adalah naga betina terkenal di kota Naga Putih. Karena dia dilahirkan di keluarga besar di kota Naga Putih, dia sangat berbakat, tetapi dia tiba-tiba jatuh sakit, yang menyebabkan garis keturunan naga raksasa di tubuhnya melemah, dan dia menjadi subnaga. Sejujurnya, belum pernah ada naga raksasa yang berevolusi menjadi subnaga dalam miliaran era terakhir. Oleh karena itu, hal ini mengejutkan kota Naga Putih dan bahkan kuil Dewa Naga. Sayangnya, sekeras apapun para naga suci di kuil Dewa Naga mencari, mereka tidak dapat menemukan alasan sebenarnya melemahnya garis keturunan Daris. Pada akhirnya, mereka memilih menyerah. Namun bagi Daris, ini hanyalah awal dari mimpi buruknya. Pertama-tama, kekasih masa kecilnya, seekor naga jantan yang memiliki aliansi pernikahan dengannya, mengumumkan kepada semua naga di kota Naga Putih bahwa dia telah memutuskan pertunangannya dengannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menerimanya sebagai naga kecil, dan jika dia bergabung dengan keluarganya, dia pasti akan mencemari garis keturunan. Setelah itu, statusnya dalam keluarga menurun drastis. Sebelumnya, dia adalah naga bumi dengan garis keturunan bangsawan. Dia sangat berbakat dan disayangi. Namun, setelah garis keturunannya merosot menjadi sub-naga, perlakuan seperti itu segera menghilang. Sumber daya budidaya yang dia tempati segera dirampas oleh saudara kandung lainnya di keluarga tersebut. Dalam sekejap, dia berubah dari putri surga yang bangga menjadi naga yang tidak dipedulikan dan dipandang rendah oleh siapapun. Keluarga tersebut tidak sanggup kehilangan muka dan tidak sanggup menanggung penghinaan karena pernikahan mereka dibatalkan oleh keluarga lain, sehingga mereka mencari alasan untuk membuang daris dari silsilah keluarga. Hal ini membuat daris menjadi bahan tertawaan kota naga putih, dan bahkan daerah sekitarnya selama miliaran tahun cahaya. Semua orang tahu bahwa naga betina dengan garis keturunan menurun telah muncul di kota naga putih. Namun, daris yang telah mengalami segala macam penghinaan tidak mau menerimanya. Dia tidak bersedia menjadi sup naga selama sisa hidupnya. Dia berkultivasi dengan sekuat tenaga dan mencoba segalanya untuk menjadi lebih kuat, berharap mendapatkan kembali kehormatannya. Dia ingin mengejutkan mereka yang meremehkannya. Dia ingin naga jantan yang memutuskan pertunangan dan tetua yang membuangnya dari keluarga menyesalinya seumur hidupnya. Sayangnya, garis keturunan sup naga terlalu lemah. Hal ini menyebabkan dia memiliki bakat yang buruk dan kecepatan kultivasi yang lambat. Setelah diasingkan dari keluarga, dia tidak memiliki sumber daya budidaya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, mencapai tahap puncak petir kesengsaraan sudah menjadi batasnya. Dia mungkin tidak akan mampu menerobos seumur hidup ini. Faktanya, di dunia naga, hanya ada sedikit contoh semidragon yang menerobos ke alam abadi. Jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Hampir semua naga percaya bahwa semidragon tidak akan pernah bisa menjadi ahli alam abadi, dan kesengsaraan guntur adalah batas garis keturunan semidragon. Ini juga salah satu belenggu garis keturunan. Terlalu sulit untuk menembus belenggu garis keturunan. Pada awalnya, Daris putus asa, berpikir bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi alam abadi dalam hidup ini. Namun, setelah melihat kursus pelatihan Master Mutaito, dia putus asa. Dia mengeluarkan tabungannya selama bertahun-tahun untuk membeli kursus senilai 100 ribu kristal naga. Selama tiga bulan ini, dia juga bekerja sangat keras. Dia berkultivasi hampir setiap hari dan mengeraskan tubuhnya hingga batasnya, berharap suatu hari dia bisa menjadi alam abadi. Menarik, ini adalah edisi Naga Wanita Sampah. Naga Wanita Sampah yang begitu terkenal telah membuka lembaran baru dan mencapai alam abadi hanya karena dia telah mengembangkan metode budidaya gaya bela diri. Bukankah ini akan menimbulkan sensasi di kota naga tirani? Atau bahkan seluruh alam naga? Siapin menyentuh dagunya, dia memutuskan untuk memasukkan Daris sebagai orang yang beruntung. Karena dia sangat percaya pada metode pelatihan seni bela diri, dia tentu saja harus membalas budi. Hal ini saling menguntungkan. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu. Setelah mengetahui di mana Daris tinggal, dia langsung terbang menuju tempat tinggalnya. Satu jam kemudian, siapin tiba di kediaman Daris yang kumuh. Ini adalah daerah kumuh yang terkenal di kota Naga Putih. Pada dasarnya hanya Naga Malang yang akan tinggal di tempat ini karena harga sewa di sini murah. Saat ini, Daris sedang berkultivasi keras di kamarnya. Dia terus melakukan pelatihan dasar tanpa mengendur. Tidak ada kebingungan di matanya. Hari demi hari, tekadnya sangat kuat. Bas gelombang-gelombang. Dalam sekejap, lapisan ilusi segera keluar dari tubuh siaping dan menyelimuti ruangan. Kekuatan ilusinya bahkan tidak bisa dilawan oleh Naga Raksasa yang telah mencapai alam kuno tengah. Sebagai ahli realem retribusi Guntur, Daris tidak bisa menahan kekuatan ilusi sama sekali. Dengan keras, Daris langsung pingsan di tanah. Dia jatuh pingsan dan jatuh ke dalam ilusi. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Naga Betina yang sangat beruntung. Buah abadi ini milikmu sekarang. Siaping mengeluarkan buah abadi dan segera menaruhnya di mulut Daris. Suara mendesing gelombang-gelombang. Begitu buah abadi memasuki mulut Daris, buah itu meleleh di mulutnya. Sejumlah besar zat abadi segera mengalir ke anggota tubuh dan tulang Daris. Dalam sekejap, Daris, yang telah mencapai batas alam retribusi Guntur dan tidak bisa melangkah lebih jauh, kini menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jelas sekali, buah abadi telah memainkan peran yang luar biasa dan misterius. Suara mendesing. Siaping tidak terus memperhatikannya. Sosoknya melintas dan segera meninggalkan tempat ini. 2.445 Keesokan harinya, berita bahwa Daris, putri dari sebuah keluarga besar, pernikahannya dibatalkan oleh naga jantan dan garis keturunan yang memburuk, telah naik ke alam abadi mengguncang seluruh kota Naga Putih. Ini terlalu mengejutkan, dan banyak naga yang sulit mempercayainya. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh kota Naga Putih, dan bahkan naga dalam radius ratusan juta tahun cahaya pun mengetahui hal ini. Tidak mungkin. Apakah ini lelucon? Bukankah mereka mengatakan bahwa garis keturunan Daris merosot menjadi subnaga? Dia menjadi satu-satunya yang tidak berguna di antara para naga, tidak dapat naik ke alam abadi selama sisa hidupnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia tiba-tiba naik ke alam abadi? Beberapa naga bertanya-tanya apakah berita itu palsu atau hanya rumor belaka. Ya, ini sangat aneh. Karena garis keturunannya memburuk, bahkan kuil dewa naga mengirim naga untuk menyelidikinya, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Banyak naga mengira dia tidak akan pernah mencapai alam retribusi guntur. Lagipula, mustahil bagi subnaga untuk naik ke alam abadi. Beberapa naga berkata dengan suara rendah. Berita tentang penurunan garis keturunan Daris sangat mengejutkan, bahkan kuil dewa naga pun waspada. Hampir setiap naga di kota naga putih mengetahui nama dan prestasi Daris. Itu benar, banyak naga di daerah kumuh yang telah melihatnya, kata seekor naga. Kemarin, di daerah kumuh kota naga putih, Daris tiba-tiba menjadi lebih kuat dan menarik retribusi guntur. Dia akhirnya melewatinya dan naik ke alam abadi, mendapatkan tubuh abadi. Banyak naga menyaksikan Daris naik ke alam abadi dengan mata kepala sendiri. Ini tidak bisa dipalsukan. Ya Tuhan, Daris, yang memiliki garis keturunan subnaga, bisa naik ke alam abadi. Lelucon macam apa ini? Dia naik ke alam abadi dalam satu langkah. Beberapa naga cemburu, bahkan naga jantan yang memutuskan pertunangan dengan Daris belum naik ke alam abadi. Bagaimana Daris bisa melakukan hal yang luar biasa seperti itu? Tidak peduli berapa banyak penghinaan dan penghinaan yang dia derita di masa lalu, setelah mencapai alam abadi, identitasnya telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Naik ke alam abadi dalam satu langkah tidak cukup untuk menggambarkan intensitas perubahan ini. Tentu saja, ini adalah peningkatan yang sangat pesat. Setelah Daris menjadi seorang imortal, banyak kekuatan yang ingin dia bergabung dengan mereka. Bahkan kuil dewa naga secara pribadi mengundangnya. Seekor naga menghela nafas dan berkata, sepertinya keluarga yang mengusir Daris sepertinya telah mengirim seekor naga ke rumahnya, berharap Daris dapat kembali ke silsilah keluarga. Rasanya Daris telah benar-benar membuka lembaran baru. Dia telah berubah dari pecundang menjadi pemenang. Kecepatan perubahannya terlalu cepat. Dia benar-benar tidak tahu malu. Saat itu, dia membenci Daris karena memiliki garis darah draconik, dan pada akhirnya, dia mengusirnya. Sekarang, melihat Daris telah menghasilkan banyak uang, dia ingin kembali dan menikmati kejayaannya. Sebagai kata pepatah, naga yang tidak tahu malu tidak terkalahkan. Benarkah begitu? Kemunafikan seperti ini sangat menjijikan. Tapi Daris tidak setuju, bukan? Tentu saja dia tidak setuju. Sebaliknya, dia mengirim utusan itu terbang dengan sebuah tendangan. Daris mengatakan bahwa mereka telah memutuskan semua hubungan. Bagus sekali. Itu yang harus kamu lakukan. Banyak naga berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua sangat emosional dengan pengalaman Daris. Perasaan mereka juga sangat rumit karena mereka juga salah satu orang yang pernah mengejek Daris sebelumnya. Mereka mempunyai sikap merendahkan. Namun, melihat Daris menghasilkan banyak uang dan mencapai alam abadi dalam satu langkah, mereka merasa sangat kesal. Bahkan Daris, yang hanya memiliki garis darah draconik, bisa menjadi ahli alam abadi. Lalu apa itu? Tapi bagaimana Daris bisa menjadi ahli alam abadi? Aku selalu merasa bahwa masalah ini agak aneh. Biasanya, garis darah draconik tidak bisa menjadi ahli alam abadi, kan? Beberapa naga merasa ada rahasia yang tak terkatakan di balik masalah ini. Sebenarnya, ku dengar Daris membeli kursus pelatihan Master Mutaito dan menghabiskan total 100 ribu kristal naga untuk dibudidayakan siang dan malam, kata seekor naga misterius. Hasilnya, setelah akumulasi jangka panjang, dia benar-benar memahami sesuatu dan akhirnya menerobos ke alam abadi. Tidak mungkin, benarkah? Aku pernah mendengar hal ini sebelumnya, tapi itu terlalu mahal untuk membutuhkan 100 ribu kristal naga. Terlebih lagi, aku juga sangat skeptis dengan efek latihannya. Aku tidak berharap itu benar-benar bisa mencapai hasil seperti itu. Hal, Faktanya, Daris bukanlah naga pertama yang mendapatkan efek tersebut. Sebelumnya, Master Mutaito telah mengadakan konferensi pers dan seekor naga telah menjadi ahli alam abadi di bawah pelatihannya. Ya Tuhan, apakah metode pelatihan ini benar-benar efektif? Jika tidak efektif, apakah menurutmu naga-naga itu semuanya bodoh? Mereka rela mengeluarkan 100 ribu kristal naga untuk membeli kursus ini. Faktanya, mereka tidak membeli kursus sama sekali. Ini jelas membayar kesempatan untuk bertukar dengan Master Mutaito. Karena itu, Daris membuka lembaran baru. Jika benar-benar efektif, maka 100 ribu kristal naga sebenarnya tidak mahal. Tidak hanya tidak mahal, itu hanya setetes air di lautan. Setelah menjadi ahli alam abadi, kamu akan memiliki umur yang tak terbatas. Bukankah mudah untuk mendapatkan 100 ribu kristal naga? Apalagi jika kursus ini tidak efektif, Anda masih bisa mendapatkan pengembalian dana setelah 20 tahun. Ya Tuhan, kamu bisa mendapatkan pengembalian dana. Dengan kata lain, jika tidak ada efeknya dan saya tidak bisa menjadi ahli alam abadi, maka Anda bisa mendapatkan kembali 100 ribu kristal naga. Bukankah ini berarti kita tidak akan kehilangan apapun? Apakah Tuan Mutaito ini bodoh? Dia benar-benar membuat kesepakatan yang berat dan tidak menguntungkan. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan Tuan Mutaito? Mungkin dia naga yang baik dan ingin mengabar kepada dunia. Kalau begitu, kursus ini layak dibeli. 100 ribu kristal naga untuk masa depan, ini harga yang bagus. Kita harus membeli kursus ini secepatnya. Konon Master Mutaito merasa terlalu banyak orang. Sepertinya dia ingin membatasi jumlah naga yang membeli kursus tersebut. Jika kita terlambat satu langkah, malah jika kami punya uang, kami tidak akan mampu membelinya. Apa? Saya tidak bisa terus ngobrol dengan Anda. Saya harus bergegas dan membeli kursus tersebut. Percakapan semacam ini tidak hanya muncul di kota naga putih, tapi juga menyebar ke berbagai tempat di dunia naga melalui internet. Mereka semua kaget dengan perbuatan daris. Bahkan naga tak berguna dengan garis keturunan sup naga sebenarnya bisa menjadi ahli alam abadi setelah dilatih oleh Master Mutaito. Jika itu mereka, garis keturunan mereka lebih mulia dan mereka adalah naga yang lebih berbakat, bukankah mereka bisa naik kapan saja. Yang lebih tidak tahu malu lagi adalah ketika dia melihat terlalu banyak komodo yang datang, dia langsung menggunakan pemasaran kelaparan, mengatakan bahwa ada batasan jumlah orang yang dapat membeli kursus tersebut setiap hari. Hal apa yang paling berharga? Tentu saja, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dengan cara ini, membuat para naga semakin gila. Masing-masing dari mereka takut bahwa mereka tidak akan dapat menangkap peluang untuk menjadi ahli alam abadi, jadi mereka mengerumuni seolah-olah 100 ribu kristal naga bukanlah uang. 2.446 Protes Protes Mengapa Anda membatasi pembelian kursus? Kamu benar. Mengapa kita tidak bisa membelinya meskipun kita punya uang? Ini keterlaluan. Diskriminasi Ini diskriminasi. Naga berkerumun. Mereka adalah naga dari seluruh dunia naga. Mereka telah terjebak di alam bencana guntur entah berapa lama. Sekarang setelah mereka mendengar ada cara untuk naik ke alam abadi, mereka semua menjadi heboh. Bagi naga-naga ini, 100 ribu kristal naga adalah permainan anak-anak. Bagaimanapun, mereka telah hidup selama ratusan ribu tahun dan mengumpulkan kekayaan yang sangat banyak. Mereka hanya tidak memiliki kesempatan untuk naik ke alam abadi. Namun, pemasaran kelaparan siaping yang tiba-tiba membuat para naga ini cemas. Mereka takut bahwa mereka tidak akan dapat naik ke alam abadi selama sisa hidup mereka jika mereka tidak dapat membeli kursus tersebut. Itu seperti ketika pasar real estate sedang booming. Banyak orang mengambil uang itu untuk membeli rumah. Mereka takut tidak mampu membeli rumah. Meski punya jutaan, mereka tetap harus antri semalaman. Pemandangan seperti itu sangat mirip. Gila, naga-naga ini gila. Ye mengyaw terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan pemandangan ini. Naga alam bencana guntur menangis dan berteriak untuk memberikan uang kepada siaping. Dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Semua orang tahu bahwa sangat sulit untuk naik ke alam abadi. Sekalipun bakat seseorang luar biasa, dia mungkin tidak bisa naik. Jika bakat seseorang rendah, maka tidak ada peluang. Naga yang bisa naik ke alam abadi adalah satu di antara sejuta. Tidak ada cara di dunia ini yang dapat menjamin promosi seratus persen. Kalaupun ada cara seperti itu, harganya akan sangat tinggi. Namun, para naga ini tidak mempertimbangkan hal ini. Mungkin mereka benar-benar tergila-gila dengan kenyataan bahwa daris bisa naik ke alam abadi. Karena bahkan subnaga pun bisa naik ke alam abadi, mengapa naga dengan bakat yang lebih baik ini tidak bisa? Ini sungguh tidak masuk akal. Mereka tidak berpikir bahwa mereka akan kalah dari subnaga. Sebagai naga yang bangga dengan garis keturunan naga, mereka tidak akan kalah dari ras lain. Ya Tuhan, bagaimana cara menghasilkan uang? Bahkan mesin pencetak uang pun tidak dapat menghasilkan uang secepat ini. Melihat aliran kristal naga yang tak ada habisnya, ia mengyawo mati rasa. Jika kristal naga ini ditempatkan di dunia luar, mereka pasti akan diperebutkan oleh semua ras besar. Bagaimanapun, kristal naga mengandung jejak asal-usul dunia naga. Itu seperti energi asal mula alam semesta. Setelah melahapnya, bahkan para sage pun bisa memperoleh manfaat yang besar. Terlebih lagi bagi manusia biasa. Jika mereka mempunyai kesempatan untuk melahap kristal naga dan mendapatkan sumber energi ras naga di dalamnya, mereka akan mampu membersihkan tubuh mereka, membuang kotoran, dan meningkatkan bakat mereka. Namun, kristal naga tersebut menumpuk seperti gunung di depannya dan dia dapat mengambilnya dengan mudah. Jika sage lain melihat adegan ini, mereka pasti akan menjadi gila. Berdasarkan situasi saat ini, bukan hanya 100 miliar kristal naga, mereka bahkan mungkin bisa menghasilkan triliunan kristal naga. Tidak dapat dibayangkan betapa besarnya keinginan naga-naga ini untuk naik menuju keabadian. Inilah yang benar-benar mereka butuhkan. Jadi sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, 100 miliar kristal naga sebenarnya hanyalah target kecil. Dasar Pembohong Tingkat Alam Semesta Ye Meng Yao sepenuhnya diyakinkan oleh Xia Ping, pembohong sialan ini. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu bisa rukun, menipu masyarakat sekitar, bahkan pihak lain mengira dia telah mendapat untung. Namun, dia memikirkannya lagi. Jika penipuan ini terungkap, maka mereka mungkin harus menghadapi kemarahan naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, mereka tidak punya tempat untuk lari. Mungkin kuil dewa naga akan mengirimkan naga kuno atau bahkan naga purba untuk membunuh mereka. Tapi sekarang dia sudah senasib dengan Xia Ping. Jauh di dalam permainan, bagaimana dia bisa melarikan diri. Dia hanya bisa berharap mereka bisa melarikan diri tepat waktu sebelum penipuan itu terungkap. Namun, melihat penampilan fanatik para naga ini, diperkirakan mereka tidak akan mengetahuinya dalam waktu singkat. Mungkin setelah 20 tahun, naga-naga ini tiba-tiba sadar. Tetapi pada saat itu, mereka sudah meninggalkan alam naga, dan apa yang terjadi tidak ada hubungannya dengan mereka. Memikirkan hal ini, Ye Meng Yao merasa sedikit lega. Dia merasa tidak semua orang bisa melakukan hal seperti ini. Jika kualitas psikologis mereka tidak cukup, mereka pasti sudah ketakutan setengah mati. Jangan khawatir, setiap orang punya kesempatan. Mendengar naga-naga ini menangis dan berteriak untuk menghasilkan uang untuknya, bagaimana mungkin siaping melepaskan kesempatan ini. Namun, tidak mungkin dia menyerah pada strategi pemasaran kelaparan. Jika dia benar-benar mengizinkan mereka untuk membeli, mungkin para naga ini tidak akan merasa bahwa kesempatan ini sangat berharga, dan tidak akan menimbulkan kegilaan sebesar itu. Justru karena mereka tidak dapat membelinya maka mereka akan sangat menghargainya. Tidak bisa membelinya adalah hal yang paling berharga. Sehingga ia memutuskan hanya akan membuka kesempatan membeli kursus satu kali dalam seminggu. Jika dia tidak membeli pada hari ini, maka dia harus menunggu hingga minggu depan. Terima kasih, Tuan Mutaito. Tuan Mutaito, Anda hanyalah reinkarnasi dari Dewa Naga. Ya, terima kasih Guru Mutaito karena telah memberi kami kesempatan ini. Saya sangat berterima kasih. Jangan khawatir, kami pasti akan antri untuk membelinya. Mendengar kata-kata ini, banyak naga yang sangat gembira. Mereka merasa akhirnya punya kesempatan. Satu demi satu, mereka maju untuk membayar uang tersebut. Bahkan ada yang tidak sabar dan langsung menyetor, berharap menjadi orang pertama yang membelinya. Karena itu, hanya dalam seminggu, Siaping memperoleh seratus miliar kristal naga, dan sejumlah besar naga raksasa dari seluruh alam naga datang, dan ia dapat memanen aliran kristal naga secara terus-menerus. Ini hanya awal. Saya tidak menyangka bisa mendapatkan seratus miliar kristal naga secepat itu. Siaping menyentuh dagunya. Awalnya, dia berencana menjarah pembuluh darah naga. Meskipun melakukan hal itu akan menyinggung banyak naga suci dan menyebabkan masalah terbesar, itu adalah cara yang paling efisien. Namun dia tidak menyangka hanya dengan sedikit trik, para naga ini tidak sabar untuk mengirimkan kristal naga tersebut. Selain itu, metode ini aman dan bebas risiko, dan tidak akan menarik perhatian kuil dewa naga. Dia juga bisa dengan aman mendapatkan sejumlah besar kristal naga dan mendapatkan manfaat tanpa akhir. Aowu, sekarang kamu telah memperoleh seratus miliar kristal naga, apakah ini cukup untuk memulihkanmu? Jika tidak, lebih banyak kristal naga akan dikirim nanti. Siaping sangat kaya sekarang. Seperti yang diharapkan dari guru, Anda benar-benar luar biasa. Sudah lama sekali, dan Anda telah mendapatkan seratus miliar kristal naga. Roh artefak jimat naga langit kuno, Aowu, kini penuh kekaguman. Dia awalnya berpikir bahwa dia memerlukan setidaknya ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun untuk pulih. Lagi pula, terlalu sulit mendapatkan seratus miliar kristal naga. Tapi sekarang, hanya beberapa bulan telah berlalu, dan tuannya telah mendapatkan seratus miliar kristal naga dengan mudah. Terlebih lagi, dia tidak menyinggung naga raksasa manapun. Sungguh sulit dipercaya. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan penuh semangat, jangan khawatir, guru. Dengan seratus miliar kristal naga ini, saya dapat pulih sepenuhnya dari semua luka saya dan mengembalikan kejayaan jimat naga langit kuno. Tapi saat aku pulih, aku mungkin akan menimbulkan keributan besar, dan aku harus kembali ke mutiara sungai gunung, atau aku mungkin akan membuat khawatir para naga suci di kuil dewa naga. 2447 Di ruang mutiara sungai gunung. Saat itu, ada tumpukan seratus miliar kristal naga di ruang kosong. Itu seperti gunung dan tampak sangat megah. Ada sumber energi ras naga yang kaya di mana-mana. Energi dari seratus miliar kristal naga terlalu mengejutkan. Energi yang terpancar dari sekeliling sepertinya membentuk seribu naga energi, seolah-olah itu adalah seribu urat naga. Samar-samar, setiap urat naga ditutupi oleh rune ras naga yang padat. Mereka sangat dalam dan memancarkan aura yang kuat. Melahap. Roh artefak, Aowu, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia segera berubah menjadi 3000 jimat sky dragon primordial. Segera, setiap jimat berubah menjadi naga langit purba dan terwujud. 3000 naga langit primordial menerkam ke depan dan menyatu ke dalam pembuluh darah naga yang dibentuk oleh kristal naga, melahapnya dengan gila-gilaan. Dan energi kristal naga dengan cepat menghilang pada tingkat yang dapat dilihat. Apakah mereka sedang memperbaiki luka pada jimat naga langit purba? Dari jauh, Siaping juga menyaksikan jimat naga langit primordial melahap energi kristal naga. Melalui mata gagak emas neraka miliknya, dia dapat melihat bahwa memang ada retakan halus di kedalaman 3000 jimat naga langit purba. Retakan ini hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Itu seperti cedera nomologis. Jika itu adalah artefak sage biasa, artefak itu pasti sudah lama hancur setelah menderita luka seperti itu. Namun, jimat naga langit purba berbeda. Itu adalah artefak sage yang tiada taranya dan terbuat dari bahan yang sangat kuat. Bahkan sage yang tak terkalahkan pun tidak akan mampu menghancurkan jimat naga langit purba sepenuhnya. Mereka memiliki sifat tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika mereka menderita luka seperti itu, mereka dapat sembuh dengan cepat selama mereka memiliki cukup energi. Gemuruh. Setelah jimat naga langit purba melahap energi kristal naga, seolah-olah ia telah mengonsumsi tonik lengkap. Sumber energi ras naga dalam jumlah besar melonjak hingga ke kedalaman jimat naga langit purba. Dan luka nomologis sembuh dengan kecepatan yang dapat dilihat di bawah nutrisi sumber energi ras naga. Semua material menggeliat dengan gila-gilaan seolah-olah mereka memiliki kehidupannya sendiri. Proses melahap ini memakan waktu tiga hari tiga malam sebelum jimat naga langit purba selesai melahap ratusan miliar kristal naga. Luka dalamnya akhirnya sembuh total. Ah wow! Jimat naga langit purba meraung kegirangan dan memperlihatkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Pada saat yang sama, tiga ribu naga langit primordial meraung serempak, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Seluruh ruang di manik pegunungan dan sungai bergetar dan berdengung. Raungan naga langit purba bergema di mana-mana, menyebabkan telinga semua makhluk hidup di ruang ini berdenging. Aura kuno, kacau, kuat, dan mistis terpancar dari tiga ribu naga langit purba, menyebar ke setiap sudut ruang gunung dan sungai mutiara. Terlalu kuat. Roh artefak mutiara sungai gunung, sapi hijau, terkejut. Meskipun sudah naik ke level artefak suci bermutu tinggi dan jauh lebih kuat dari sebelumnya, itu masih jauh dari artefak suci yang tak tertandingi. Jika jimat naga langit purba tidak dikendalikan, auranya saja sudah cukup untuk menghancurkan ruang mutiara sungai gunung, dengan mudah menghancurkan dunia ini. Apakah ini jimat naga langit primordial yang lengkap? Kilatan melintas di mata siaping. Dia bisa merasakan situasi sebenarnya di dalam jimat naga langit purba. Pada saat itu, jimat naga langit purba telah benar-benar menjadi artefak suci yang tiada taranya. 3000 jimat naga langit primordial adalah perwujudan dari 3000 naga langit primordial, serta perwujudan hukum 3000 alam semesta. Selanjutnya, hukum 3000 alam semesta dikumpulkan, membentuk 3000 dunia yang lengkap dan masif. Seolah-olah tubuh mereka telah membentuk dunia naga purba. Jika kekuatan jimat naga langit purba dilepaskan sepenuhnya, itu sama saja dengan pemboman dunia naga purba. Itu tidak akan terkalahkan. Bahkan hukum ruang waktu dari orang bijak abad pertengahan dan hukum penciptaan dari orang bijak primordial mungkin tidak dapat mempengaruhi dunia naga purba. Hanya dengan maju ke alam sage primordial dan memiliki hukum dunia yang lengkap seseorang dapat melawan dunia naga primordial. Itu terlalu kuat. Siaping menatap dengan mata melebar. Baru sekarang dia bisa benar-benar memahami kekuatan artefak suci yang tiada taranya. Yang paling penting, setiap artefak suci yang tiada taranya mengandung hukum alam semesta yang lengkap, membentuk dunia tersendiri di dalamnya. Justru karena inilah hukum ruang waktu, penciptaan, dan hukum lainnya tidak dapat mempengaruhi kekuatan hukum dalam artefak suci yang tiada taranya. Paling-paling, mereka bisa saling menolak. Jika dia menggunakan artefak suci yang tiada taranya untuk menyerang sage abad pertengahan, dia akan dapat langsung menghancurkan domain ruang waktu pihak lain, membuatnya tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Ini adalah kekuatan artefak suci yang tiada taranya. Ia memiliki ruangnya sendiri di dalamnya, seperti alam semesta kecil. Kelahiran setiap artefak suci yang tiada taranya akan menimbulkan kecemburuan alam semesta dan dihukum oleh hukum alam semesta. Ini adalah harta dharma yang kuat yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Itulah sebabnya hanya ada sedikit artefak suci yang tiada taranya di seluruh alam semesta. Ini hampir merupakan bentuk artefak suci yang sempurna. Tuan, sebenarnya, saya baru memulihkan kekuatan jimat naga langit primordial sebagai artefak suci yang tiada taranya. Namun, ini masih jauh dari kondisi puncak saya. Aowu mengirimkan transmisi suara. Oh, apa yang terjadi? Lalu bagaimana Anda bisa mencapai kondisi puncak sepenuhnya? Siaping bertanya. Saya memiliki total 3.000 jimat naga langit primordial, yang setara dengan 3.000 naga langit primordial. Setiap jimat berisi hukum alam semesta yang lengkap dan membentuk dunianya sendiri. Aowu berkata dengan suara yang dalam, jika kamu ingin setiap jimat naga langit purba melepaskan kekuatan terkuatnya, kamu perlu melahap 3.000 cabai kecil dan memperoleh energi dari cabai kecil ini. Dengan begitu, setiap jimat naga langit primordial akan setara dengan memperoleh energi dunia. Hanya dengan begitu ia bisa berkembang biak tanpa henti dalam pertempuran. Ini akan seperti kebangkitan banyak naga langit purba, menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Jadi begitu. Siaping mau tidak mau menganggup ketika mendengar itu. Dia akhirnya mengerti mengapa kekuatan jimat naga langit primordial masih berada di peringkat 3 teratas di antara banyak artefak suci yang tiada taranya. Itu jauh di atas artefak suci lainnya. Itu karena artefak suci yang tak tertandingi ini memungkinkan setiap jimat naga langit primordial melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi dan kekuatan ganas dengan melahap energi dunia. Dengan begitu, dengan 3.000 jimat naga langit primordial yang muncul pada saat yang sama, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menyapu alam semesta. Bahkan di era primordial, Titania hanya menggunakan jimat naga langit primordial untuk melahap energi ratusan cabai kecil sebelum dia ditemukan oleh para suci tak terkalahkan lainnya. Justru karena perilaku inilah para orang suci yang tak terkalahkan lainnya menjadi waspada terhadapnya. Jika Titania benar-benar melahap 3.000 dunia, itu akan menjadi bencana. Siapa di seluruh alam semesta yang akan menjadi tandingannya? Oleh karena itu, karena hal ini, para orang suci yang tak terkalahkan dari ras lain tidak dapat duduk diam dan tidak melakukan apapun. Mereka segera bergabung untuk membunuh Titania, menghancurkan jimat naga langit primordial. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak dapat menghancurkan jimat naga langit purba, para suci yang tak terkalahkan pasti sudah lama menghancurkan harta dharma ini. Mereka tidak akan membiarkan harta dharma tersebut terus ada di alam semesta dan merusak keseimbangan alam semesta. 2448 Ledakan Pada saat itu, sejumlah besar energi asal ras naga segera ditransmisikan dari kedalaman jimat naga langit primordial. Seolah-olah dia telah tercerahkan dan dimasukkan ke dalam tubuh Siaping. Seolah-olah meridian naga telah berubah menjadi naga energi yang berenang ke dalam tubuhnya dan dengan mudah diintegrasikan ke dalam lautan energi dantiannya. Apa yang sedang terjadi? Mata Siaping berbinar. Dia bisa merasakan kekuatan dharma di tubuhnya meningkat pesat. Seolah-olah dia telah mengonsumsi obat ilahi. Dampaknya luar biasa. Dia merasa tubuhnya terlalu nyaman dan hangat. Seolah-olah dia sedang berendam di sumber air panas. Semua rasa lelah dan luka di tubuhnya lenyap saat itu juga. Bahkan jiwanya sepertinya terpelihara oleh energi emas ini dan terus meningkat. Tuan, ini adalah hadiah dari jimat naga langit purba itu sendiri. Setiap kali jimat naga langit purba maju, ia akan mengembalikan sebagian energi asalnya untuk membantu Anda meningkatkan tingkat kultifasi Anda. Aowu menjelaskan. Dia mengatakan bahwa setelah jimat naga langit purba melahap sejumlah besar energi asal ras naga, energi asal yang telah dimurnikan juga akan dikembalikan kepada pemilik jimat naga langit purba untuk membantunya meningkatkan tingkat budidayanya. Bahkan setelah jimat naga langit purba melahap energi asal dunia, sebagian energi asal dunia juga akan ditransfer ke pemiliknya untuk membantunya meningkatkan tingkat budidayanya. Itu juga karena tingkat budidaya Titania meningkat pesat. Dia telah maju lebih cepat dari semua sagil lainnya, seolah-olah dia tidak memerlukan banyak akumulasi sama sekali. Banyak orang bijak mengatakan bahwa jimat naga langit purba sebenarnya adalah artefak iblis. Hal itu bukan tanpa alasan. Ia melahap energi dunia tanpa batas untuk mengimbangi evolusi cepat dirinya dan pemiliknya. Menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain memang merupakan standar artefak iblis. Suara mendesing Sebelum siaping dapat berpikir lebih jauh, energi yang sangat besar ini segera melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya, memasuki setiap meridian di tubuhnya, dan akhirnya ke sembilan ruang rumah ungu miliknya. Dia segera merasakan bahwa kekuatan Dharma dan tingkat kultifasinya telah meningkat pesat. Selain itu, tidak ada efek samping. Ini semua adalah energi asal ras naga dan tidak memiliki kotoran apapun. Pada saat yang sama, energi asal ras naga ini sepertinya mengandung jejak kekuatan naga leluhur. Itu sama sekali tidak kalah dengan garis keturunan Golden Crow. Energi yang sangat panas menyatu ke dalam setiap sel di tubuhnya. Ia langsung merasakan tubuhnya memanas, seolah tubuhnya telah berubah menjadi tungku. Terlebih lagi, di bawah rangsangan seperti itu, sel-sel gagak emas di tubuhnya juga terbangun dengan gila-gilaan. Energi Golden Crow of Hell yang sangat besar juga dilepaskan, dan kecepatan serta efisiensi penggunaan kekuatannya meningkat. Tubuhnya telah diubah oleh gagak emas neraka dan kekuatan naga leluhur, dan terus-menerus ditempa dan diperkuat. Hem, aku akan menerobos. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Siaping tiba-tiba membuka matanya, menembakkan dua sinar cahaya dingin yang menakutkan yang menembus kehampaan. Dia merasa basis budidayanya saat ini telah mencapai batasnya, dan dia telah menyentuh pintu kemacetan. Dong! Aliran kekuatan sihir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi laut dan dengan keras menghantam pintu perunggu. Ibarat air mengalir bila kondisinya tepat. Dengan pukulan ringan, pintu perunggu itu langsung hancur. Alam kuno dekat terlambat. Dalam waktu singkat, Siaping tahu bahwa dia telah menembus kemacetan kecil. Dia sekarang berada di alam dekat kuno, dan sembilan istana ungu miliknya telah berlipat ganda ukurannya. Sekarang, sembilan istana ungu bisa mengandung lebih banyak kekuatan sihir, seolah-olah mereka telah berubah menjadi lautan tanpa batas. Bahkan tubuhnya telah melahap sejumlah besar hukum luar angkasa. Fragmen hukum ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul, seolah-olah mereka akan membentuk kristal utuh. Ketika kristal luar angkasa sepenuhnya mencapai keadaan sempurna, maka dia akan mampu memahami hukum waktu, dan meningkatkan lebih lanjut. Bahkan pada saat ini, samar-samar dia bisa merasakan keberadaan hukum waktu. Seolah-olah ketika kecepatan berpikirnya telah mencapai kecepatan cahaya, aliran waktu di sekitarnya telah berubah, seolah-olah menjadi sangat lambat. Dia merasa selama basis budidayanya cukup, dia tidak akan jauh dari alam kuno tengah. Kekuatan, jiwa, kekuatan sihir, semuanya lebih kuat. Siaping mengepalkan tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Dia merasa setidaknya 50% lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mencapai alam kuno dekat, kekuatan sihirnya telah meningkat pesat, dan telah berkembang beberapa kali lipat. Di saat yang sama, hal terpenting adalah kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat. Jika sebelumnya indera ketuhanannya hanya dapat mencakup 700 tahun cahaya, maka sekarang ia dapat mencakup 1000 tahun cahaya. Sekarang, kekuatan ilusinya meningkat lebih dari dua kali lipat. Mungkin bahkan orang-orang suci di puncak alam kuno tengah tidak akan mampu menolak kupu-kupu impian Zhuang Zhou miliknya. Selain itu, dia telah membangkitkan 20 miliar sel gagak emas di tubuhnya, yang berarti dia telah membangkitkan 70 miliar sel gagak emas, yang membuat garis keturunannya menjadi sangat padat. Hal ini membuat setiap sel gagak emas di tubuhnya tampak berubah menjadi tungku, melepaskan cahaya yang menyala-nyala. Tapi tubuhku sepertinya sangat panas. Pada saat ini, Siaping juga menyadari bahwa setelah dia mendapatkan jejak sumber kekuatan naga leluhur, dia tampaknya telah terkorosi oleh garis keturunan naga leluhur, dan sangat terpengaruh. Hal ini menyebabkan tubuhnya menjadi seperti tungku, di mana setiap selnya terbakar. Kekuatan naga leluhur bahkan mencoba meresap ke dalam jiwanya, mengubahnya menjadi jiwa naga leluhur. Namun, kekuatan ini terlalu lemah, dan langsung dilahap oleh kekuatan gagak emas. Kehendak dan energi ini sepenuhnya diambil alih oleh kekuatan gagak emas, memperkuat kekuatan jiwanya sendiri. Siaping. Pada saat ini, sosok Ye Mengiau melintas, dan dia memasuki ruang mutiara gunung dan sungai. Dia ingin melaporkan laporan keuangan kursus pencaksilat. Angka penjualan selama beberapa hari terakhir juga melonjak, dan jumlah kristal naga sungguh mengejutkan. Oh, kamu berhasil menerobos. Begitu dia masuk, Ye Mengiau bisa merasakan aura Siaping benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tampaknya budidayanya telah meningkat pesat, dan tubuhnya seperti tungku yang menyala, memancarkan aura yang murni dan hukum luar angkasa yang mengejutkan. Dia segera tahu bahwa Siaping pasti telah berhasil menembus kultifasinya. Namun, sudah berapa lama, dan dia benar-benar berhasil menerobos lagi. Jika orang suci lain tahu tentang kecepatan kultifasi Siaping, mereka pasti akan merasa iri. Kamu Mengiau. Begitu Ye Mengiau muncul, energi naga leluhur di tubuh Siaping tampaknya sedikit di luar kendali. Itu dipengaruhi oleh kekuatan Yin Murni ini, dan tiba-tiba membuat kekuatannya mengamuk. Selain itu, dia dan Ye Mengiau telah berkultifasi ganda sebelumnya, dan ada sisa kekuatan sumbernya di tubuhnya. Sekarang dia ditarik seperti ini, bagaimana dia masih bisa mengendalikannya? Ah, binatang buas, apa yang kamu coba lakukan? Ye Mengiau berteriak karena malu dan marah. Namun, sebelum dia bisa melawan, Siaping sudah mendorongnya ke tanah. Dengan tabrakan, suara pakaian robek terdengar, dan kemudian pertempuran yang menghancurkan bumi pun terjadi. 2449 Suatu malam berlalu, Siaping dan Ye Mengiau berkultifasi sepanjang malam. Keduanya adalah pakar tingkat Sein. Ketika mereka berkultifasi, mereka mencapai alam penggabungan Yin dan Yang, penggabungan langit dan bumi. Hasilnya, budidaya mereka berdua maju pesat. Terutama Ye Mengiau, setelah menerima infus energi asal Siaping, tubuh dan jiwanya telah mengalami perubahan yang mengejutkan, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Dia merasa bahwa budidayanya telah mencapai puncak alam abadi. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai alam kuno dekat. Kemudian, dia dapat sepenuhnya memahami prinsip luar angkasa dan menciptakan domain luar angkasa. Siaping juga menerima manfaat besar. Setelah menerima energi Yin Murni Ye Mengiau, dia sepenuhnya menstabilkan energi garis darah liar dan energi naga leluhur di tubuhnya. Bahkan kekuatan jiwanya telah meningkat pesat selama Dual Chultivision. Dia mendapatkan sedikit energi Yin Murni dan mencapai alam penggabungan Yin dan Yang, yang satu layu dan yang satu berkembang. Samar-samar, selama proses Dual Chultivision, ketika jiwa mereka menyatu dan menyublim, dia bahkan melihat sekilas prinsip waktu. Ini bagus baginya untuk memahami prinsip waktu. Pada saat yang sama, dia segera mengendalikan budidaya alam kuno akhir, memperkuat fondasinya, dan meningkatkan kekuatan dharmanya. Dia semakin dekat dan dekat dengan puncak alam kuno dekat. Bajingan Ye Mengiau merasa malu sekaligus marah. Dia memelototi Siaping. Dia tidak mengira bajingan ini akan memaksakan diri padanya lagi. Dia mengira dia tidak akan pernah melihat pria ini lagi, tapi sekarang, dia dibawa lagi. Dia merasa bahwa ini adalah hubungan naas yang tidak dapat dia hindari. Dia merasa lelah dan tidak ingin berlari lagi. Kali ini kamu tidak hamil, kan? Siaping mengusap dagunya. Dia merasa kekuatan hidupnya sangat kuat, hampir mencapai puncaknya. Mudah bagi wanita lain untuk hamil dan melahirkan beberapa Siaping kecil. Apa? Lalu bagaimana jika saya hamil? Jangan bilang kamu tidak mau bertanggung jawab. Mata indah Ye Mengiau menatap Siaping dengan berbahaya. Tampaknya jika pria ini mengatakan sesuatu yang salah, dia akan menjadikan bajingan ini sebagai kasim. Tentu saja tidak. Siaping menunjuk ke langit dan bersumpah bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab. He he, itu bagus. Ye Mengiau memelototinya, lalu berkata, Aku hampir lupa memberitahumu sesuatu. Dalam beberapa hari terakhir, kami mengadakan operasi lagi untuk membeli kursus, dan pada akhirnya, kami telah mendapatkan puluhan miliar kristal naga. Titik, jika ini terus berlanjut, saya khawatir kita akan mendapatkan ratusan miliar kristal naga. Jika mereka mengetahui bahwa ini adalah penipuan, saya khawatir kita akan tamat. Sejujurnya, dia masih sedikit khawatir penipuan itu akan terungkap. Jumlahnya terlalu besar, dan cakupan penipuannya begitu luas hingga membuat bulu kuduk berdiri. Begitu terungkap, mereka akan langsung menjadi sasaran kritik publik dan diburu semua orang. Saat itu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun dia mendapatkan banyak kristal naga sekarang, tidak ada gunanya jika kuil dewa naga benar-benar mengincarnya. Lagipula, jika dia bahkan tidak bisa melindungi nyawanya sendiri, apa gunanya kristal naga? Jangan khawatir, aku sudah mencapai tujuanku datang ke alam naga. Jika aku ingin pergi, aku bisa segera pergi. Siaping tersenyum. Jimat naga langit purba, yang telah melahap seratus miliar kristal naga, begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Meski belum mencapai puncaknya, ia sudah memiliki kekuatan sebenarnya dari artefak suci yang tiada taraf. Begitu dia mengaktifkannya, itu bisa segera membawanya ke celah spasial alam naga dan dengan mudah meninggalkan alam naga. Bahkan sage yang tak terkalahkan pun tidak akan bisa melacaknya. Justru karena dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa melarikan diri kapan saja sehingga dia tidak takut pada apapun dan bisa melakukan apapun yang dia mau. Begitu, kamu sebenarnya memiliki artefak suci yang tiada taranya seperti Jimat naga langit primordial pada dirimu. Pantas saja kamu dapat dengan mudah menyelinap ke alam naga dan bahkan melarikan diri kapan saja. Ini adalah harta dharma intrinsik dari penjahat super buronan terkenal di alam semesta. Saya tidak berharap Anda mendapatkannya. Ye Meng Yao tercerahkan. Dia masih bertanya-tanya metode apa yang digunakan siaping untuk bersembunyi dari kuil dewa naga di alam naga dan tidak ditemukan oleh naga suci lainnya. Jadi itu adalah kekuatan artefak suci yang tiada taranya, Jimat naga langit primordial. Namun, harus dikatakan bahwa Jimat naga langit primordial memang cukup kuat dan misterius. Terlebih lagi, kekuatan yang terkandung dalam artefak suci yang tiada taranya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan biasa. Bahkan rasnya, para elf, dapat dianggap sebagai ras bawahan yang relatif kuat di dunia manusia, namun mereka hanya memiliki satu artefak suci yang tiada taranya. Namun, artefak suci yang tak tertandingi ini telah menekan keberuntungan para elf selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan para elf untuk berdiri tegak dan kokoh. Jika itu masalahnya, maka saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Saya dapat melakukan apapun dengan bebas. Mata indah Ye Meng Yao menampakkan secercah cahaya, terlalu boros jika hanya memiliki kristal naga ini. Kita bisa menggunakannya untuk membeli segala jenis harta karun di alam naga, harta karun yang tidak dapat ditemukan di dunia luar. Jika tidak, kesempatan besar ini untuk memasuki alam naga akan sia-sia. Dia ingin menggunakan kristal naga ini untuk membeli semua jenis sumber daya budidaya. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya sendiri, jika dia menjualnya ke dunia luar, nilainya mungkin akan meningkat beberapa kali lipat. Mereka juga bisa mendapatkan banyak uang. Apapun yang terjadi, itu tidak akan rugi. Baiklah, aku serahkan padamu. Siaping mengangguk. Dibandingkan dia, Ye Meng Yao lebih akrab dengan hal semacam ini. Dia juga akrab dengan semua jenis harta karun langka di alam naga. Terlebih lagi, tidak ada gunanya dia membawa begitu banyak kristal naga bersamanya. Dia hanya bisa mengeluarkan kristal naga ini dan menukarnya dengan semua jenis harta karun alam naga. Tentu saja, yang paling penting adalah dia mempunyai terlalu banyak uang, begitu banyak sehingga dia tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Baiklah, Ye Meng Yao sangat puas. Dia merasa bisa membeli terlalu banyak harta yang cocok untuk budidaya kali ini. Alam naga hanyalah surga bagi para kultifator. Bahkan jika itu hanya sebuah batu atau daun, jika ditempatkan di dunia luar, itu akan menjadi harta karun yang telah mengikis kekuatan asal dari alam naga. Tapi ini hanya masalah kecil. Saya pikir kultifasi ganda kita adalah masalah besar. Tampaknya ini sangat bermanfaat bagi kultifasi kita. Ini lebih baik daripada harta budidaya apapun. Siaping menerkam ke depan. Puff, pergilah, bajingan sialan. Wajah cantik Ye Meng Yao memerah. Dia berharap dia bisa menggigit orang jahat ini, tapi dia tidak bisa melawan. Beberapa hari kemudian, Siaping mengakhiri hidup bahagianya bersama Ye Meng Yao. Ye Meng Yao pergi untuk mempelajari semua jenis harta karun di alam naga. Sebelum penipuan itu terungkap, dia berencana mengambil kesempatan untuk membeli harta karun alam naga dalam jumlah besar. Naga Dewasa Saat Siaping sedang beristirahat di Manor, Fate Dragon Betty tiba-tiba berlari. Dia memandang Siaping dengan wajah serius. Saya dapat merasakan bahwa peluang besar akan segera lahir di dekat kota Naga Putih. Berkat takdir telah tiba, kita tidak boleh melewatkan kesempatan besar ini. 2.450 Ledakan Saat itu, semua naga di kota Naga Putih merasakan semburan cahaya tiba-tiba dari jarak ratusan juta kilometer. Cahaya menembus kehampaan dan menyebabkan kehampaan dalam jarak ratusan juta kilometer bergetar. Samar-samar, seekor naga yang membentang ratusan ribu tahun cahaya muncul di udara, memancarkan kekuatan tak tertandingi yang membuat setiap naga merasakan tekanan yang fatal. Mereka tidak bisa menolaknya sama sekali. Setengah hari kemudian, sebuah berita yang mengejutkan menyebar. Satu-satunya tempat tinggal yang ditinggalkan oleh naga tak terlihat Theodore, yang telah mencapai alam tak terkalahkan di zaman purba, telah dibuka. Berita itu mengejutkan seluruh alam naga. Kota Naga Putih, yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, sedang gempar. Kediaman Invisible Dragon Theodore telah dibuka. Kita kaya, kita kaya. Beberapa naga gemetar kegirangan ketika mendengar berita itu, tidak mampu menahan diri. Kenapa kaya? Apa latar belakang dari Invisible Dragon Theodore? Mengapa tempat tinggalnya begitu menarik? Beberapa naga tidak tahu siapa Theodore. Wajar kalau kamu tidak tahu tentang Theodore. Naga tak terlihat Theodore mengamuk di zaman purba. Saat itu, dia telah mencapai alam tak terkalahkan dan merupakan salah satu naga terkuat di alam naga. Seekor naga berkata dengan sungguh-sungguh, biasanya, naga raksasa seperti itu dapat hidup hingga akhir zaman, hingga akhir alam semesta. Sayangnya, di era primordial, iblis dari abis menyerbu alam semesta dan menyerbu dunia naga. Raksasa yang tak terhitung jumlahnya naga bergegas maju tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Saat naga tak terkalahkan, Theodore secara alami berdiri di garis depan melawan iblis dari jurang maut. Sayangnya, pertempuran itu begitu sengit sehingga bahkan naga tak terkalahkan Theodore tidak dapat menahannya, dan jiwanya menderita luka yang tidak dapat diperbaiki. Pada akhirnya, Theodore yang terluka parah kembali ke alam naga dan menemukan tempat acak untuk tidur. Hingga saat ini, belum ada naga yang mengetahui di mana Theodore tidur. Dikatakan bahwa jika itu adalah naga biasa, akan sangat mudah bagi naga biasa untuk menemukan sarang hibernasinya. Tapi Theodore, naga tak kasat mata, benar-benar berbeda. Tempat tinggal guanya tampaknya merupakan dunia dimensi yang independen, tersembunyi di bagian terdalam alam naga. Bahkan seekor naga raksasa di alam tak terkalahkan tidak dapat menemukan kediaman gua Theodore. Seolah-olah pemahaman Theodore tentang hukum ruang angkasa telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan hanya sedikit makhluk yang memahami hukum ruang angkasa lebih baik daripada Theodore. Dengan kata lain, fenomena peninggalan yang tiba-tiba muncul kali ini adalah tempat terakhir Theodore muncul, dan gua tempat tinggalnya dulu. Beberapa naga tiba-tiba menyadari. Bisa dibilang begitu. Seekor naga berkata dengan suara yang dalam, tetapi itu bukan satu-satunya alasan mengapa kediaman gua Theodore begitu menarik perhatian. Theodore mungkin adalah naga yang tak terkalahkan, namun kenyataannya, sebelum dia mencapai alam tak terkalahkan, dia sudah menjadi naga pencuri yang terkenal. Di alam naga, dia mencuri harta karun naga yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan perang yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak naga yang ingin membunuhnya. Theodore, sebaliknya, mengandalkan bentuk spasial bawaannya agar tidak terlihat dan mampu menyelinap ke dalam kehampaan kapan saja. Banyak batasan dan formasi sarang naga yang praktis tidak ada baginya. Tidak sulit untuk membayangkan berapa banyak sarang naga yang telah diserang oleh naga tak berwujud Theodore, dan semua harta karun di dalamnya telah dicuri, tanpa meninggalkan apapun. Bahkan setelah ia dipromosikan ke alam tak terkalahkan, ia tidak tahu berapa kali ia menyerang. Tapi itu karena penglihatannya menjadi lebih tinggi, dan tidak banyak harta yang bisa menarik perhatiannya. Karena itu, kediaman gua naga tak terlihat Theodore pasti berisi harta karun yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu bisa disebut gudang harta karun super. Coba pikirkan, siapapun yang bisa mendapatkan gudang harta karun Theodore akan langsung menjadi salah satu orang terkaya di alam naga. Bahkan naga tak terkalahkan mungkin tidak bisa dibandingkan denganmu. Apa? Setiap naga raksasa sangat gembira saat mendengar berita itu. Gudang harta karun Theodore adalah sesuatu yang didambakan oleh banyak naga. Itu benar-benar gudang harta karun, dan kata, tak ternilai harganya, tidak cukup untuk menggambarkan betapa berharganya itu. Ini adalah harta karun yang telah dikumpulkan oleh Theodore si naga tak berwujud selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak harta karun yang tersembunyi di dalamnya, dan mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Jika itu masalahnya, bukankah kemunculan perbendaharaan Theodore akan mengguncang seluruh alam naga. Bahkan naga tak terkalahkan sendiri akan bergerak. Jika itu masalahnya, bagaimana kita bisa mendapat bagian? Beberapa naga menelan ludah. Tidak perlu khawatir tentang itu. Beberapa naga telah menyelidikinya, dan tampaknya naga besar kuno dan bahkan naga di atas mereka tidak dapat memasuki sarang Theodore. Salah satu naga berkata dengan suara yang dalam, sepertinya ini adalah hasil karya Theodore naga tak terlihat. Dia telah membentuk formasi pembatas yang kuat di mana-mana. Jika musuh menyentuh formasi pembatas bagian luar, gua ini akan sekali lagi melarikan diri ke dalam kedalaman kehampaan, baru muncul lagi setelah 1 triliun tahun. Oleh karena itu, bahkan naga raksasa di atas alam kuno abadi tidak akan berani bergerak sembarangan, takut mereka akan menyebabkan gua ini menghilang sekali lagi. Itu sebabnya gua tempat tinggal Theodore terbuka untuk semua naga di bawah level naga abadi tengah, dan mereka mungkin bisa mendapatkan banyak harta berharga. Itu menjelaskan beberapa informasi spesifik tentang batasan tempat tinggal gua. Selama naga tak terkalahkan tidak bergerak, kami masih memiliki harapan. Omong kosong, bahkan naga di bawah level naga ilahi pun tidak punya harapan. Bukankah naga biasa itu hanya akan menjadi umpan meriam jika mereka masuk? Itu belum tentu benar. Jika naga biasa itu beruntung, mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa harta karun. Itu benar. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan harta paling berharga di gua tempat tinggal Theodore, kita masih bisa mendapat untung besar jika kita mendapatkan beberapa barang sampingan. Ini adalah perdagangan tanpa biaya apapun. Benar, sebenarnya kita tidak perlu terlalu serakah. Dengan banyaknya naga yang mengawasi kita, mustahil mendapatkan semuanya, tapi kita masih bisa mendapatkan beberapa harta karun. Juga, gua tempat tinggal Theodore sangat dekat dengan kota naga putih. Itu adalah keuntungan alami bagi kami. Itu benar. Kota-kota lain sangat jauh dari kota naga putih. Bahkan jika kita menunggu mereka tiba, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Haha, kita sudah menjarah seluruh gua tempat tinggalnya. Tidak mungkin kita memberi kesempatan pada naga dari kota lain. Benar, ini adalah kesempatan besar bagi kota naga putih. Kita tidak boleh melewatkannya. Banyak naga yang bersemangat dan gembira. Mereka semua merasa ini adalah peluang besar. Bagaimanapun, ini adalah harta berharga yang ditinggalkan oleh naga yang tak terkalahkan. Itu setara dengan tabungan seumur hidup naga yang tak terkalahkan. Belum lagi naga ini adalah naga tak terlihat terkenal yang telah mencuri banyak hal dalam hidupnya. Jumlah harta karun yang dikandungnya bahkan lebih mengejutkan. Itu sudah cukup untuk membuat banyak naga terdiam dan tergoda. naga suci sudah lama tidak sabar dan berangkat ke gua tempat tinggal Theodore. Setelah siaping mengetahui berita ini, dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.